Pembangunan tol Jogja Solo-Yakulonprogo mulai memasuki daerah istimewa Yogyakarta. Ruas yang dikerjakan ini termasuk dalam pekerjaan sesi 1 yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Dari peta trase jalan tol Jogja Solo-Yakulonprogo sepanjang kurang lebih 96,57 km ini terbagi menjadi 3 seksi dan 3 paket. Seksi 1 dari Kartu Solo hingga perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah sepanjang 35,64 km. Seksi 2 dari perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga Jangsen-Sleman sepanjang kurang lebih 22,36 km. Seksi 3 dari Jangsen-Sleman hingga Yogyakulonprogo sepanjang kurang lebih 38,57 km. Saat ini terus dikerjakan seksi 1 dari Kartu Suro hingga Purwomertani dan sampai saat ini pekerjaan sudah berada di daerah istimewa Yogyakarta yaitu di Desa Taman Martani, Desa Silomartani dan juga Desa Tertomartani Kalasan Sleman dan nantinya akan terus dilanjutkan hingga lokasi Simpang Susun Purwomartani Kalasan Sleman daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat lebaran tahun 2024, sesi 1 telah dilakukan uji coba fungsional secara gratis sepanjang kurang lebih 22 km hingga di Ngawen, Klaten, Jawa Tengah. Diharapkan akhir tahun 2024 akan bisa dilalui hingga di daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini pekerjaan terus dilakukan di sesi 1 ini. Pekerjaan pengurukan masih terus berlangsung di beberapa titik lokasi. Pondasi-pondasi sudah mulai terlihat. Pengecoran juga terlihat di sebagian ruas jalan yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pekerjaan jembatan penghubung antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta juga sudah mulai terlihat progresnya. Sebentar lagi, Tel Jogja Solo akan tersambung ke Yogyakarta. Dari pantauan video udara, sudah semakin terlihat jalur calon jalan tol di ruas ini dan mulai mendekati lokasi simpang susun Purwomartani. Kali ini kita akan melihat kembali progres proyek jalan tol Jogja Solo yang melewati 4 desa di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Oke teman-teman sekalian, saat ini kita akan menuju ke perbatasan tol Jogja Solo yang ada di Taman Martani ya. Perbatasan Jawa Tengah dan daerah Tengah Yogyakarta, seperti apa saat ini ya. Kalau kita lihat progresnya, ini direncanakan paling tidak akhir tahun itu sudah sampai di Yogyakarta. Sehingga juga bisa dilakukan uji coba ya, bisa dilakukan uji coba fungsional, harapannya bisa sampai di Yogyakarta. Paling tidak nanti kalau tidak sampai Yogyakarta ya, bisa juga sampai di Simpang Susun Prambanan yang tadi kita kunjungi di lokasi Manis Renggo ya. Yang di Jogonalan, jadi yang di Jogonalan, di depan ini adalah tol Jogja Solo yang ke kanan mengarah ke Solo, yang ke kiri mengarah ke Yogyakarta teman-teman. Dan kita melewati di bawah jalur tol Jogja Solo ya teman-teman. Kita akan melewati di bawahnya ini teman-teman, untuk menuju ke arah perbatasan tol Jogja Solo ya. Dan di depan kiri ini penimbunan-penimbunan sudah dilakukan, dan ini banyak batu-batu ini pada menggelinding ke sini ya teman-teman. Dan di depannya juga dibuatkan jalur bawah tol ya, ini kecil ya, jalur tolnya kecil ya. Nah kita sudah sampai teman-teman ya, kita akan ambil ke arah kiri, kalau ke kiri itu menuju ke arah perambanan ya teman-teman. Nah di depan sudah mulai terlihat ya teman-teman, proyek di perbatasan, ini saya ke arah selatan, ini sebelah kanan saya ini sudah daerah istimewa Yogyakarta, dan sebelah kiri saya ini adalah Jawa Tengah teman-teman ya, jadi di kiri Jawa Tengah di kanan adalah Yogyakarta, dan di depan itu sudah dibuat, oh sudah mulai dibuat ini teman-teman ya, Nah jembatannya sudah mulai dibuat di sini, sebentar lagi sampai Yogyakarta ini, sebentar lagi menyambung sampai Yogyakarta teman-teman. Nah ini di depan ini ya teman-teman ya, nah sudah dibuat jembatan ya, teman-teman sekalian ya, di depan ini sudah dibuat jembatan ya, ternyata, teman-teman sekalian sudah dibuatkan jembatan ya, calon jembatan teman-teman ini, nanti akan diganti yuk teman-teman ya, kita akan masuk ke arah Purwomartani, dan juga Tirtau Martani lewat Taman Martani teman-teman ya, jadi ini Taman Martani, sudah masuk Taman Martani, kita lewat proyeknya ya teman-teman ya, dan sudah banyak dibangun jembatan-jembatan ya teman-teman, nah seperti ini ya persiapan membuat jembatan teman-teman ya, nanti berarti ini ketinggiannya seperti itu teman-teman ya, jadi jalurnya cukup tinggi ya, di lokasi ini dari perbatasan tadi ya, sampai ke sini itu cukup tinggi ya, dan ke arah baratnya sepertinya ada pengurukan ya, dan di sebelah kanan cukup tinggi uruknya, kita akan coba berputar ya, untuk menuju ke jalur selanjutnya di daerah Selomartani ya, jadi Taman Martani, Selomartani, Tirtau Martani, dan nanti Purwomartani ya, terakhir teman-teman, kita akan berbelok ke kanan teman-teman ya, untuk melihat di dalam, tadi belum sempat mengambil drone ya, kita akan ke kanan, untuk mengambil drone dari sana teman-teman ya, karena tadi kita belum sempat mengambil ya, biar nanti dari perbatasan sampai di lokasi Selomartani itu bisa terlihat teman-teman, tadi kita sudah masuk ke dalam, sekarang kita akan menuju ke perbatasan antara Purwomartani dan Tirtau Martani ya teman-teman, di sana juga akan dibuatkan jembatan ya teman-teman, jadi di sana juga dibuatkan jembatan, untuk menghubungkan atau melewati jalur jalan LPMP atau BPMP ya, jadi yang menuju ke arah kawasan ya, ke Raden Rongo, ke jalur Raden Rongo, nah kita akan melihat di sana, seperti apa pekerjaan kali ini, dan kita coba nanti, coba kita terbangkan drone lagi, untuk melihat lebih dekat, tadi sepertinya tidak nyampe ya dari arah timur, dan nanti masih ada sisa sekitar 80% baterainya, nanti kita coba terbangkan drone, yang untuk mengekspos di lokasi ini nanti teman-temannya, nah di area simpang susun, besok kita akan coba cek juga ya, seperti apa kondisinya, yang jelas yang saat ini sampai dengan desa Tertomartani dan Tertomartani ya, itu seperti ini, nanti akan kita cek sampai di Polomartani juga teman-teman ya, dan di depan sana peralatan burpelnya sudah kelihatan dari sini ya, untuk membuat jembatan ya, atau fondasi jembatan, dan di sebelah kanan saya dulu, banyak rumah-rumah yang digusur juga, termasuk rumah mewah juga ya, rumah-rumah yang sudah bagus, juga terkena gusuran untuk jalur jalan toa, dan sepertinya jalur ke arah barat ditutup teman-teman ya, nah ini yang ke arah barat ini juga sudah mulai dibersihkan ya teman-teman ya, nah ini peralatan burpelnya besar-besar seperti ini, oh ternyata jalurnya sudah dibersihkan ya, itu peralatan burpelnya seperti itu ya, ini istirahat, pas jam istirahat, dan dibuatkan jalur baru ya teman-teman, dan itu burpelnya seperti itu, peralatan untuk membuat fondasi burpel, dan itu uruk-urruknya ya, pengurukan dengan trek-trek ya teman-teman, ini jalurnya sudah ditutup kayaknya, oh masih bisa lewat ya, teman-teman sekalian di depan itu adalah jembatan yang menghubungkan nanti dari Tirta Martani dan Purwamartani, ini saya ke arah barat ya teman-teman ya, dan di bawah ini adalah calon jembatan yang sudah sebagian dilakukan pengeburan untuk membuat fondasi ya, fondasi yang digunakan untuk menghubungkan dua jalur di sisi kiri dan kanan ya, atau timur dan barat teman-teman ya, dan ke depan sana itu nanti akan sampai ke Simpang Susun, Purwamartani ya teman-teman, jadi akan sampai ke Simpang Susun, Purwamartani, dan nanti di Simpang Susun, Purwamartani, nanti yang satu akan mengarah ke barat ke Selekan Mataram, kemudian sebagian juga akan melewati jalan Jogja Solo untuk menuju ke Simpang Susun di Bukoharjo ya teman-teman, dan di dekat sini ya teman-teman itu ada apa namanya candi kedulan ya, jadi di sebelah selatan itu ada sebuah candi mungkin dari sini kelihatan ya, sepertinya arahnya sana ya teman-teman, sebenarnya arahnya sana, di sekitar sini sepertinya, di ada candi kedulan yang jadi penemuan ya, penemuan candi ini di sekitar sini sepertinya, jadi berjarak tidak jauh dari calon jalan tol juga ya, ini pasnya arahnya mana nih, nah ini ke depan sana teman-teman ya, ke depan sana nanti, ini nanti terus ke arah Purwamartani ya, di depan sana, kita akan balik lagi ke arah timur ya teman-teman, melihat lokasi burpelnya teman-teman ya, dan ini pengurukan truk-truk ini yang di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, ada banyak truk-truk yang sedang antri ya, untuk melakukan pengurukan, kalau kita lihat mobilnya itu kecil-kecil ya teman-teman, jadi satu truk saja itu hanya sedikit bisa memberikan tambahan ya, seperti di depan ini ya teman-teman, ini truknya segitu ya, nah ini coba kalau kita lihat ya teman-teman ya, dari truk-truknya itu sebenarnya segitu ya teman-teman ukurannya, kemudian jalannya segitu, nah ini kalau kita lihat, satu apa yang namanya, satu truk saja, mungkin kalau sehari bisa berapa kali gitu, itu hanya luasannya mungkin tidak begitu banyak, padahal ini untuk jalur rohnya cukup jauh ya, di sini masih dilakukan pendimun dan pengurukan ya, dan kita lihat aktivitas di depannya, untuk truk-truknya menimbun ya, bergantian, seli berganti, mencari uruk dari berbagai tempat untuk dijadikan, jalur tol Jogja Selur, dan di depan sana peralatan burbelnya juga terlihat ya, yang digunakan untuk membuat fondasi burbel, dan hasilnya seperti yang di depan sana ya teman-teman, di depan itu ada fondasi burbel yang sudah jadi ya, yang sudah jadi, nah seperti di bawah itu ya, ini yang sudah jadi, dan besok di sini akan ada jembatan penghubung ya, ini sebagian sudah burbelnya sudah jadi, untuk fondasinya, dan besok akan dibuat jembatan di sini, nah di depannya akan jadi jembatan, dan di bawahnya teman-teman, besok lewanya dari bawah teman-teman ya, dari bawah tolnya teman-teman, oke moga bermanfaat teman-teman, terima kasih,